Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel AsyamTube Kali ini kita akan belajar bareng-bareng Tentang perbedaan antara suite biasa, suite hub biasa Dengan suite hub manageable Kebetulan disini saya memiliki 2 buah suite Suite hub ya, suite hub yang pertama Yang berisi 5 port Yang kecepatannya 100 mbps Ini suite hub biasa teman-teman ya Karena mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham Seperti apa bentuk dari suite hub yang biasa Dan suite hub yang manageable Atau manajemen gitu ya Seperti ini, ini suite hub biasa Kita bisa melihat di ID belakangnya Seperti itu Dengan merek TP-Link Tapi disini tidak bisa kita remote teman-teman ya Artinya perbedaan antara suite hub biasa Dengan suite hub yang manageable Itu letaknya di Bisa di remote atau tidaknya Karena kalau di suite hub yang manageable Otomatis suite hubnya itu sama persis dengan router Artinya kita bisa mengakses Halaman suite hubnya Seperti itu ya Ini yang biasa Seperti ini Mungkin sudah tidak asing ya Kemudian di kerdus ini Saya memiliki sebuah suite hub manageable Sama-sama 5 port Tapi ini bisa kita remote Kita buka ya Sinar manohin Ini ada CD driver Merknya D-Link ya Kemudian ini ada manual book D-Link Selanjutnya ini ada kartu garansi Dan lain sebagainya Seperti itu Kemudian bentuknya seperti ini Untuk suite hub manageable Ini ya Sama-sama 5 port Yang tadi juga 5 port Namun perbedaannya Sangat mencolok ya Sangat mencolok Kalau yang ini Ini suite hub biasa Dan kecepatannya hanya 100 mbps Maksimal gitu ya Kemudian kalau yang ini Ini suite hub manageable Dan kecepatannya 1 gigabit Kita balik di belakangnya Kita bisa lihat ya Mungkin ada IP yang diterakan Atau disertakan Tidak ada IP yang disertakan ya Jadi kita harus lihat di manual booknya Berapa alamat IP Dari suite hub ini Kemudian nanti kita coba remote Seperti itu Kita dapatnya Satu buah suite Kemudian Beberapa baut pengait Ini ya Selanjutnya hanya Adapter dari suite Di link tersebut Seperti ini Kita letakkan lagi Kemudian kita lihat Atau kita baca-baca Di manual booknya Pastinya di setiap suite manageable Itu memiliki manual book Yang nantinya Menyertakan sebuah alamat IP Agar kita Tidak kesulitan Seandainya mau melakukan remote Kita buka ya Di halaman pertama Ini manual booknya Pastinya ada Saya yakin pasti ada teman-teman ya Ternyata ada teman-teman ya Ini Teman-teman mungkin bisa lihat Untuk Kita seandainya mau melakukan remote Pada IP dari suite tersebut Ini ya 10.90.90.90.90 Teman-teman ya Nanti kita coba Apakah Bisa kita remote Dengan mengakses IP ini Oke Jadi seandainya bisa di remote Jadi perbedaannya Antara suite biasa Dengan suite hub manageable Itu sangat mencolok ya Artinya kalau suite hub manageable Bisa kita remote Selanjutnya kita uji coba ya Untuk suite Yang manageable Kita uji coba Kita remote Di alamat IP yang tadi Yang 10.90.90.90.90.90 Yang tadi ini ya Yang di manual booknya Yang ini Apakah bisa Kita remote Seperti itu Saya sudah sediakan sebuah Kabelan Kabelannya Akan saya colokkan Di port yang nomor 1 Itu ya Seperti ini Kemudian Ini akan saya Konekkan ke sebuah PC Atau laptop Kemudian saya Akan coba Hidupkan Menggunakan Adaptor bawaannya Selanjutnya kita Coba Kemudian Kita lihat Apakah Suite manageable itu Bisa di remote Atau seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Powernya sudah on ya Power sudah on Selanjutnya kita remote Sekarang saya sudah berada Di halaman Laptop Atau desktop awal Di komputer yang saya gunakan Disini sudah ada tampilan Gambar komputer Sudah Memunculkan tanda seru Artinya Koneksi LAN Sudah saya tancapkan Kita Masuk Di halaman browser Selanjutnya kita ketikkan IP yang tadi Yang 10.90 Titik 90 Titik 90 Seperti apa Tampilan dari Suite hub manageable Yang 5 port gigabit Dengan merek Deling Seperti itu ya Kita ketikan ya Kita ketikan Sinar marahim 10 Titik 10 Mohon maaf 10.90 Titik 90 Kemudian kita enter Kita reload Apakah mau Seandainya seperti ini Tampilannya Tidak bisa terkoneksi Dengan IP yang 10.90 Titik 90 Titik 90 Maka kita harus setting manual Di IP addressnya Caranya kita klik kanan Di gambar komputer Sebelah kanan bawah Klik kanan Selanjutnya kita masuk Di open network Dan internet setting Seperti ini Bagi pengguna Windows 10 Selanjutnya kita masuk Di ethernet Kemudian kita pindah Ke sebelah kanan Ada bacaan Change adapter option Kemudian disini Ada bacaan Ini tak Clear aja dulu Biar tidak muncul lagi Ada bacaan ethernet Kita klik kanan Selanjutnya kita Properties Sampai muncul Bacaan ethernet Properties gitu ya Selanjutnya kita pilih Internet protocol version 4 Yang ini ya Selanjutnya kita pilih Properties Kemudian Kita pilih Use the following IP address Kita pilih yang ini Selanjutnya Kita ketikkan Atau kita buat manual IP untuk Komputer Atau laptop Yang kita gunakan Jadi Kita ketikkan 10 90 90 Dan yang terakhir Kita kasih 100 Kenapa kok 100 Karena di IP yang akan kita remote Adalah 10 90 90 90 90 Seperti itu Kemudian Untuk subnet mask Kita isikan 255 0 0 0 Seperti itu ya Kemudian Default gateway nya Kita isikan IP address Dari 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 alamat IP Sweet hub Manageable yang tadi Yaitu 10 Titik 90 Titik 90 Titik 90 Titik 90 Seperti ini ya Jadi IP nya Satu kelas ya Selanjutnya Kita oke Kemudian Kita close Selanjutnya Kita kembali Ke halaman browser Kita reload Coba kita reload Bismillahirrahmanirrahim Semoga aja bisa Sambil dilihat disini Masih Dideteksi ya Seperti apa Tampilan dari Sweet hub Manageable Merak Deling Gitu ya Coba kita ketikan lagi 10 Titik 90 Titik 90 Titik 90 10 Titik 90 Titik 90 Titik 90 Seperti ini Tampilannya ya Ternyata sudah bisa Alhamdulillah teman teman ya Tuh Ini IP nya Kita coba Close aja dulu ya Kita buka lagi Memang loadingnya Agak lama teman teman ya Loading dari Sweet hub Manageable itu Karena memorinya Sangat kecil ya Kita ketikan 10 Titik 90 Titik 90 Titik 90 Selanjutnya Kita enter Seperti ini Tampilan dari Sweet hub Manageable Merak Deling Untuk password Pada biasanya admin Teman teman ya Kita coba Admin Kecil semua Admin Kemudian kita oke Seperti ini ya Kecil semua ya Oke Seperti inilah tampilan dari Sweet hub Manageable Deling Ini IP nya Kemudian disini Ada beberapa menu Kita coba lihat Di menu Sistem ya Apa saja isinya Ini ada beberapa menu ya Sistem setting Seperti ini Kita bisa menggunakan IP Atau menggantinya disini Seandainya kita mau Dijadikan sebagai VLAN Untuk sweet hub manageable Yang tadi Kita bisa ganti IP nya Jadi IP default nya ini Bisa kita ganti Yaitu kita masuk Disini Seperti ini ya Untuk Mengganti IP nya Kita tinggal ganti aja Kemudian kita lihat Di bawahnya Port setting Seperti ini Untuk port nya Trap setting Dan lain sebagainya ya Kemudian Seandainya mau menggunakan VLAN Kita pilih Yang menu VLAN Di bawah Yang disini Ini ada bacaan VLAN Kita pilih VLAN Seperti apa Tampilannya Seperti ini Untuk VLAN nya ya Jadi disini Masih kondisi untek Artinya Untek VLAN port nya Masih terbuka semua Kelima limanya Masih sama halnya Dengan port Biasa gitu ya Jadi seperti itu Untuk setting VLAN nya Insya Allah Akan saya buatkan Di video selanjutnya Seperti itu ya Perbedaan antara Sweet Hub manageable Dengan sweet hub biasa Jadi teman teman Bisa menyimpulkan sendiri Kalau sweet hub manageable Bisa kita Remote IP nya Seperti itu ya teman teman ya Terima kasih sudah menyimak video ini Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Agar membantu channel ini Terus berkembang Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh